Intro Assalamualaikum Wr Wb Perkenalkan nama saya Mokoli Fatul Maisaro Dengan MIM 2002 11208 Dari Prodi Pendidikan Fisika Semester 4 Disini saya akan menjelaskan Mengenai Mengapa saya memilih Model pembelajaran induktif Di era Revolusi Industri 4 Yaitu karena Ditandai dengan Adanya ilmu teknologi Dan ilmu pengetahuan Yang berkembang sangat besar Sehingga mampu menciptakan Inovasi dan pasar baru Namun inovasi tersebut Juga dapat merusak Dan Mengganggu pasar yang sudah ada Dan mampu menggantikan teknologi Yang sudah ada Menghadapi tantangan yang besar Tersebut Maka pendidikan Dituntut untuk berubah juga Termasuk pendidikan Pada jenjang pendidikan Dasar dan menengah Di era pendidikan Yang dipengaruhi oleh Revolusi Industri 4 ini Disebut dengan Pendidikan 4 Pendidikan 4 Merupakan pendidikan Yang bercirikan Pemanfaatan Teknologi Digital Dalam Proses pembelajaran Atau dikenal dengan Sistem Cyber Atau Sibersistem Sistem ini Mampu membuat Proses pembelajaran Dapat berlangsung Secara kontinu Tanpa batas ruang Dan tanpa batas waktu Pendidikan 4 Merupakan fenomena Yang timbul Sebagai respon Terhadap Kebutuhan Revolusi Industri 4 Di mana manusia Dan mesin Diselaraskan Untuk Memperoleh Solusi Memecahkan Berbagai masalah Yang dihadapi Serta menemukan Berbagai kemungkinan Inovasi baru Yang dapat Dimanfaatkan Bagi Perbaikan Kehidupan Manusia Modern Sekarang ini Untuk Menghadapi Era Revolusi Industri 4 ini Diperlukan Pendidikan Yang dapat Membentuk Generasi Kreatif Inovatif Serta Komitetif Hal tersebut Juga Merupakan Salah satu Yang dapat Dicapai Dengan Cara Mengoptimalisasi Pengguna Teknologi Sebagai Alat Bantu Pendidikan Yang diharapkan Yang diharapkan Mampu Menghasilkan Output Yang dapat Mengikuti Atau Mengubah Zaman Menjadi Lebih Baik Khususnya Untuk Pembelajaran Yang Cenderung Mengutamakan Untuk Mengutamakan Hafalan Atau Sekedar Dengan Menentu Menemukan Satu Jawaban Harus Harus Dialihkan Kedalam Berpikir Kreatif Inovatif Oleh sebab Itu Kita harus Mempersiapkan Generasi Yang berkualitas Dan Menguasai Teknologi Agar Bisa Bersaing Dengan Kemajuan Zaman Salah Satunya Yaitu Dengan Meningkatkan SDM Peningkatan Tersebut Dapat Terlaksana Dengan Mengubah Menjadi Pembelajaran Dalam Pendidikan Yang ada Sekarang Sebagai Garda Terdepan Dalam Dunia Pendidikan Ini Adalah Guru Guru Yang harus Mengupgrade Kompetensi Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri Empat Ini Namun Di Era Revolusi Ini Peran Guru Tergeser Pada Generasi Milenial Yang Sudah Asing Lagi Dengan Dunia Digital Ada Juga Tiga Hal Yang Perlu Diubah Dari Berpikir Induktif Yaitu Yang Pertama Yaitu Merubah Pola Pikir Peserta Didik Pola Pikir Ini Yang Harus Dimiliki Di Era Revolusi Industri Empat Ini Pendidikan Empat Ini Yaitu Memiliki Kemampuan Yang Berkreativitas Memiliki Respon Yang Cepat Dan Tepat Dalam Mengambil Keputusan Yang Kedua Yaitu Meningkatkan Pentingnya Peran Sekolah Dalam Mengasah Dalam Mengasah Dan Mengembangkan Bakat Generasi Penerus Bangsa Tersedianya Fasilitas Yang Lengkap Di Sekolah Juga Dapat Mempermudah Peserta Didik Untuk Mengembangkan Kemampuannya Selain Itu Juga Guru Berperan Penting Untuk Mendampingi Dan Membantu Dalam Proses Pembelajaran Siswa Dan Untuk Yang Ketiga Yaitu Mengembangkan Kemampuan Institusi Pendidikan Tinggi Mengubah Metode Pembelajaran Yang Sesuai Dengan Pergembangan Zaman Pada Era Industri Pendidikan Empat Ini Di Era Revolusi Industri Pendidikan Empat Ini Menggunakan Big Data Disini Saya Memilih Model Pengolahan Data Pengolahan Informasi The Informasi Processing Model Family Atau Model Berpikir Induktif Karena Menurut Saya Model Tersebut Adalah Suatu Kegiatan Aktivitas Individual Yang Menghadapi Suatu Masalah Dalam Berpikir Tersebut Individu Mengurekan Masalah Dan Mencari Fakta-fakta Sehubungan Dengan Masalah Individu Mengidentifikasi Fakta Yang Sesuai Dengan Masalah Fakta Yang Sesuai Dan Dikumpulkan Dari Golongan Golongan Fakta Ini Disusun Menurut Aturan Tertentu Dan Diorganisasikan Menjadi Sebuah Data Selanjutnya Individu Dapat Menarik Suatu Kesimpulan Atau Generisasi Keterampilan Berpikir Untuk Mengajarkan Keterampilan Berpikir Tersebut Diperlukan Strategi Belajar Mengajar Yang khusus Model Berpikir Induktif Ini Merupakan Pola Belajar Mengajar Yang Dirancang Untuk Mengembangkan Proses Berpikir Induktif Model Yang Bermanfaat Untuk Mengajar Berpikir Ilmiah Ini Dalam Arti Mengolah Fakta Sampai Dengan Pembentukan Sebuah Teori Dengan Latihan Berpikir Tersebut Juga Terbinanya Peribadi Yang Kritis Untuk Menerapkan Pola Berpikir Model Ini Masih Memerlukan Pengawasan Seorang Guru Jadi Jika Seorang Murid Diberikan Sebuah Permasalahan Matematis Oleh Seorang Guru Guru Patut Untuk Mengawasi Jika Seorang Siswa Tengah Belajar Dan Mempelajari Sebuah Masalah Tematis Siswa Akan Melakukan Langkah Pertama Yaitu Mengobservasi Objek Di Sekitar Dalam Mengumpulkan Data Untuk Pendukung Untuk Kemudianya Mengklarisik Mengklasifikasikan Atau Mengkategorikan Masalah Yang Ada Pada Saat Observasi Setelah Itu Siswa Akan Mencari Tahu Hubungan Antara Data Dan Menganalisa Kecocokan Antara Kedua Hubungan Tersebut Agar Akhirnya Bisa Menyimukan Suatu Pemecahan Masalah Model Berfikir Induktif Ini Sendiri Dirancang Untuk Mengembangkan Proses Berfikir Kritis Dalam Proses Berfikir Tersebut Telah Dirancang Jalan Penalaran Setapa Demi Setapa Untuk Mengikuti Alur Berfikir Tersebut Sangat Penting Sebab Kekuatan Berfikir Tersebut Mengikuti Hukum Perkembangan Berfikir Oleh Karena Itu Penggunaan Model Berfikir Induktif Ini Sejalan Dengan Perkembangan Proses Berfikir Siswa Contoh Strategi Mengajar Yang Dirancang Untuk Meningkatkan Kemampuan Siswa Dalam Menangani Informasi Model Ini Memungkinkan Untuk Merancang Suatu Program Satuan Pelajaran Dan Pelajaran Yang Memadukan Pengajaran Berfikir Dengan Mengajaran Kontinium Model Induktif Ini Memiliki Struktur Pemutaran Yang Berkembang Setiap Waktu Penelitian Induktif Hampir Tidak Pernah Singkat Dan Ada pun Tahap Model Belajar Berfikir Secara Induktif Yaitu Seperti Mengidentifikasi Dan Menghitung Data Yang Relavan Dengan Topik Atau Masalah Yang Kedua Mengelompokkan Objek Objek Menjadi Kategori Yang Anggotanya Memiliki Sifat Umum Dan Yang Ketiga Menafsirkan Data Dan Mengembangkan Label Untuk Kategori Yang Ada Dan Yang Keempat Mengubah Kategori Menjadi Keterampilan Atau Hipotesis Model Pembelajaran Seperti Ini Yang Menyebabkan Hampir Seluruh Peserta Didik Terutama Di Bidang Fisikal Dibangun Kemampuan Berfikir Induktif Atau Generalasi Yang Membangun Pengetahuan Faktual Fisika Yang Menyatakan Bahwa Fisika Adalah Sebuah Ilmu Pengetahuan Yang Di Dalamnya Mempelajari Tentang Fenomena Alam Atau Kejala Alam Dan Seluruh Interaksi Yang Terjadi Di Dalamnya Untuk Mempelajari Fenomena Alam Atau Kejala Alam Ini Fisika Menggunakan Proses Dimulai Dari Pengamatan Dari Pengukuran Dari Analisa Dan Sebagainya Disini Menurut saya Model Pembelajaran Yang cocok Untuk di era Revolusi Industri Pendidikan Empat Ini Yaitu Berfikir Induktif Karena Model Model Pembelajaran Berfikir Induktif Ini Yaitu Sebuah Pola Pikir Yang Berkembang Berdasarkan Cara Berfikirnya Mengamati Menganalisa Dan Mencoba Dan Menarik Sebuah Kesimpulan Dari Sebuah Masalah Sehingga Dapat Meningkatkan Kemampuan Siswa Agar Dapat Berfikir Secara Kritis Sekian Alasan Yang Bisa Saya Jelaskan Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Akhir Kala Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Saya Salas Bila Nur Afani Dengan NIM 2002 11 2013 Dari Predipendidikan Fisika Semester Di sini Saya Akan Menjelaskan Mengenai Mengapa Saya Memilih Model Pembelajaran Tersebut Pembelajaran Fisika Di era Revolusi Industri 4.0 Era Revolusi Industri 4.0 Membawa Konsekuensi Terhadap Pendidikan Sains Untuk Mampu Mempersiapkan Individu Yang Memiliki Kompetensi Yang Mumpuni Dalam Menghadapi Berbagai Tantangan Di Masa Depan Dengan Menarapkan Teknologi Pada Kegiatan Pembelajaran Kajian Ini Memberikan Gambaran Tentang Peranan Pembelajaran Sains Di Era Revolusi Industri 4.0 Hasil Kajian Menunjukkan Bahwa Sains Berkarikatan Erat Dengan Teknologi Selanjutnya Memiliki Peranan Yang Sangat Besar Dalam Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Baik Secara Soft Skill Maupun Hard Skill Sain Memiliki Peranan Dalam Mendorong Peserta Didik Untuk Mampu Mengaplikasikan Pemahaman Akan Sain Dalam Menghasilkan Suatu Kaira Teknologi Yang Bermanfaat Dalam Memenik Kebutuhan Hidup Manusia Hal Tersebut Mengingatkan Teknologi Merupakan Aplikasi Dari Sain Melalui Peserta Didik Berlatih Mengembangkan Kemampuan Berpikir Sistematis Logistis Kritis Selanjutnya Melalui Peserta Didik Juga Mengetahui Sain Untuk Melakukan Penemuan Rekayasa Dengan Menerapkan Berbagai Laka Ilmiah Saya Memilih Model Pembelajaran Discover Lean Learning Karena Discover Lean Learning Menjadi Model Pembelajaran Yang Menekankan Proses Pembelajaran Yang Berpusat Pada Peserta Didik Dan Pengalaman Belajar Secara Aktif Dalam Prosesnya Model Pembelajaran Ini Akan Memimpin Peserta Didik Untuk Menemukan Dan Mengemukakan Gagasan Terkait Topik Yang Dibelajari Penggunaan Model Discover Lean Learning Siswa Diberi Stimulus Permasalahan Sebelum Memulai Pembelajaran Permasalahan Yang Diberikan Guru Mengarahkan Kreativitas Siswa Pada Materi Yang Akan Diajarkan Siswa Memberi Asumsi-asumsi Jawaban Dari Permasalahan Tersebut Dapat Dibuktikan Dengan Suatu Eksperimen Ataupun Demonstrasi Dengan Menggunakan Metode Eksperimen Dan Metode Demonstrasi Siswa Dapat Menentukan Sendiri Konsep Dari Materi Fisika Yang Diajarkan Sehingga Dapat Mengalami Proses Eksperimen Ataupun Mengetahui Secara Langsung Suatu Proses Dengan Demonstrasi Selanjutnya Yaitu Siswa Dapat Mengembangkan Pemikiran Serta Kreativitas Mereka Selain Itu Juga Dapat Menjadikan Pembelajaran Tersebut Menjadi Bermakna Dan Diingat Dalam Jangka Waktu Yang Pembelajaran Yang Dikemas Dengan Asik Dan Menyenangkan Oleh Guru Dapat Membuat Siswa Menjadi Lebih Tertarik Untuk Belajar Fisika Saat Diajak Untuk Eksperimen Dan Melihat Suatu Demonstrasi Siswa Akan Lebih Antusias Dalam Pembelajaran Ketertarikan Siswa Tersebut Lebih Menyukai Eksperimen Ataupun Demonstrasi Daripada Hanya Melihat Buku Dan Juga Bapan Tulis Serta Di Saat Melihat Rumus Dan Berhitung Saja Menurut Saya Model Pembelajaran Discovery Learning Ini Sangat Cocok Di Era Industri 4.0 Ini Model Pembelajaran Ini Diartikan Sebagai Proses Pembelajaran Yang Terjadi Ketika Siswa Tidak Disajikan Informasi Secara Langsung Tetapi Siswa Dituntut Untuk Mengorganisasikan Pemahaman Mengenai Informasi Tersebut Secara Mandiri Siswa Belajar Melalui Keterlibatan Aktif Dengan Konsep Dan Prinsip Dan Guru Itu Hanya Mendorong Siswa Untuk Mendapatkan Pengalaman Pengalaman Melalui Kekegiatan Yang Mungkin Mereka Menemukan Konsep Dan Prinsip Untuk Mereka Sendiri Pada Dasarnya Discovery Learning Itu Tidak Jauh Berbeda Dengan Pembelajaran Inquiry Namun Pada Discovery Learning Masalah Yang Dihadapkan Kepada Siswa Semacam Masalah Yang Direkayasa Oleh Guru Sehingga Siswa Tidak Harus Mengerahkan Seluruh Pikiran Dan Keterampilannya Untuk Mendapatkan Temuan Temuan Di Dalam Masalah Itu Melalui Proses Penelitian Banyak Penelitian Yang Telah Dilakukan Terkait Penerapan Discovery Learning Ini Dalam Dunia Pendidikan Apalagi Dalam Pembelajaran Fisika Dalam Kegiatan Penerapan Pembelajaran Pasti Terhadap Tantangan Contohnya Itu Menyulitkan Bagi Siswa Yang Membutuhkan Belajar Secara Lebih Terstruktur Potensi Terbentuknya Miskonvensi Dan Kemungkinan Kegagalan Guru Mendeteksi Miskonvensi Dan Masalah Masalah Belajar Siswa Nah Berdasarkan Orayan Orayan Masalah Di Atas Maka Perlu Dilakukan Penelitian Pembelajaran Discovery Learning Menggunakan Metode Eksperimen Dan Demonstrasi Ditinjau Dari Kemampuan Berpikir Kritis Dan Kreatifitas Siswa Guru Itu Akan Mendorong Agar Mempunyai Pengalaman Dan Melakukan Eksperimen Dengan Kemungkinan Mereka Menemukan Prinsip Prinsip Atau Konsep Konsep Bagi Mereka Sendiri Demikian Yang dapat Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Saris Kewidia Ningrum Disini Saya Akan Memberikan Alasan Kenapa Saya Memilih Model Pembelajaran Nah Model Pembelajaran Yang Saya Pilih Disini Yaitu Model Pembelajaran Berpikir Induktif Atau Induktif Thinking Model Nah Model Pembelajaran Induktif Ini Merupakan Model Pembelajaran Yang Melatih Siswa Belajar Bagaimana Berpikir Secara Induktif Yaitu Membantu Siswa Untuk Berkonsentrasi Pada Suatu Ranah Yang Dapat Mereka Kuasai Tanpa Menciutkan Hati Mereka Yang Menghasilkan Gagasan Dan Membantu Siswa Untuk Mengembangkan Pemahaman Konseptual Tentang Ranah Tertentu Mengkonversi Pemahaman Konseptual Menjadi Keterampilan Model Berpikir Induktif Meyakini Bahwa Siswa Sebagai Peserta Didik Merupakan Komis Terilmiah Setiap Saat Seorang Selalu Berusaha Untuk Melakukan Suatu Konseptualisasi Dalam Hal Apapun Nah Proses Berpikir Induktif Ini Diperlukan Model Berpikir Induktif Yang Mempunyai Beberapa Karakteristik Yang Pertama Yaitu Fokus Membantu Peserta Didik Untuk Berkonsentrasi Pada Saturanah Atau Kemampuan Berpikir Yang Dapat Mereka Kuasai Tanpa Mengecilkan Keinginan Dalam Hati Mereka Yang Jelas Membuatnya Tidak Bisa Menggunakan Seluruh Kemampuan Untuk Menghasilkan Suatu Gagasan Yang Luar Biasa Hal Utama Yang Perlu Dilakukan Adalah Menyajikan Seperangka Data Yang Menyediakan Informasi Terhadap Suatu Cakupan Mata Pelajaran Tertentu Dengan Meminta Peserta Didik Mempelajari Sifat-sifat Objek Dalam Perangkat Yang Disajikan Tersebut Dengan Fokus Terhadap Suatu Kajian Tertentu Yang Familiar Di Telinga Dan Mata Peserta Didik Hal Ini Diharapkan Dapat Mendukung Dan Mencapai Proses Pembelajaran Yang Optimal Sebagai Mana Tujuan Yang Akan Dicapai Pada Standar Isi Ata Standar Kompetensi Dan Kompetensi Dasarnya Model Pembelajaran Ini Sangat Cocok Untuk Meningkatkan Kemampuan Siswa Dalam Menangani Informasi Serta Merancang Suatu Program Dan Satuan Pengajaran Pelajaran Yang Mengajukan Pengajaran Berpikir Dengan Pengajaran Konten Model Pembelajaran Induktif Ini Dalam Pembelajaran Memuat Tiga Strategi Mengajar Yang Setiap Strategi Tersebut Memuat Fase-fase Atau Tahap Pembelajaran Nah Yang Pertama Yaitu Pembentukan Konsep Disini Ada Pencacahan Dan Pencatatan Di Fase Ini Siswa Dapat Mengidentifikasi Dan Menyebutkan Atau Mencatat Data Yang Relevan Dari Sebuah Topik Atau Masalah Biasanya Siswa Dianjurkan Berpikir Kritis Agar Menemukan Sebuah Jawaban Yang Pasti Karena Sebuah Data Tidak Hanya Dilakukan Sekali Dua Kali Identifikasi Yang Kedua Yaitu Pengelompokan Di Fase Ini Siswa Menggali Atau Mengeksplorasi Hubungan Hubungan Serta Mengelompokkan Item Item Dalam Kategori Anggota Anggota Khusus Biasanya Siswa Disajikan Sebuah Data Dengan Asal Usul Kelompok Yang Berbeda Sehingga Fase Ini Siswa Dapat Berfikir Logis Ketika Proses Pengelompokan Datanya Ketiga Yaitu Memberi Label Atau Mengkategorikan Di Fase Ini Siswa Dapat Memfilter Data Sehingga Data Yang Sudah Dipilih Ini Dapat Diamati Oleh Reviewer Dan Dengan Mudah Sesuai Kategori Data Yang Disajikan Melalui Kategori Dan Labeling Ini Dapat Memberi Informasi Atau Menarik Perhatian Pembaca Ketika Akan Memilih Suatu Data Baru Nah Strategi Kedua Yaitu Interpretasi Data Disini Yaitu Mengidentifikasikan Hubungan Hubungan Yang Penting Dengan Model Pembelajaran Ini Siswa Dapat Menganalisis Data Secara Sama Dan Fakta Dan Teorinya Kemudian Mengeksplorasi Hubungan Hubungan Nah Dengan Di fase Ini Siswa Bebas Mengeksplorasi Hubungan Data Yang Penting Dan Fenomena Yang Sesuai Dengan Fakta Yang Ketiga Yaitu Membuat Kesimpulan Atau Making Inference Setiap Siswa Dianjurkan Membuat Sebuah Kesimpulan Setelah Mempelajari Materi Atau Bahan Ajar Yang Telah Disampaikan Nah Strategi Ketiga Yaitu Aplikasi Prinsip Disini Mendeksi Konsekuensi Atau Di fase Ini Siswa Dapat Diberi Kesempatan Untuk Menelaah Ulang Jawaban Atau Prediksi Materi Yang Telah Disampaikan Kemudian Yang Kedua Yaitu Menjelaskan Menjelaskan Dan Atau Mendukung Yang Hipotesis Atau Di bagian Ini Biasanya Dilakukan Secara Pengerjaan Kelompok Atau Untuk Mempermudah Menganalisis Jawaban Nah Yang Ketiga Yaitu Menverifikasi Prediksi Dalam Kerja Kelompok Biasanya Siswa Berdiskusi Untuk Hasil Jawaban Dari Berbagai Pendapat Disini Siswa Dapat Menverifikasi Jawaban Yang Bisa Diolah Dengan Penggabungan Jawaban Anggota Lain Nah Strategi Ini Saat Memerlukan Lingkuan Sekolah Dan Kelas Yang Kooperatif Dan Kondusif Sehingga Siswa Nyaman Ketika Pembelajaran Berlangsung Disini Guru Berperan Sebagai Inisiator Dan Pengontrol Aktivitas Dalam Implementasi Model Pembelajaran Ini Guru Memberikan Petunjuk Atau Pedoman Yang Jelas Untuk Bereaksi Atau Merespon Dalam Setiap Fasenya Nah Itu Alasan Saya Memilih Model Pembelajaran Induktif Karena Disini Model Pembelajaran Itu Sangat Pas Untuk Melakukan Suatu Pembelajaran Terima kasih Ada Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh